Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Selamat datang di channel saya Jadi hari ini saya akan membahas Tiket kereta api lebaran Kenapa saya baru bahas setelah Event lebaran, karena Memang sesuai Pengalaman saya kemarin ya teman-teman Jadi sekaligus evaluasi Untuk saya sendiri Jadi tips yang akan saya berikan ini Mungkin khusus bagi kalian yang Mungkin masih sendirian Masih jomblo Jadi tidak mencarikan untuk orang lain juga Misalnya untuk istri atau untuk suami Atau untuk anak gitu ya teman-teman Jadi mencari tiketnya itu masih mudah Karena masih sendirian gitu Dan mungkin bagi kalian yang Sudah mengikuti war tiket Terus war tiket tambahan Tidak dapat tiket Itu mungkin bisa mengikuti tips dari saya Tonton video ini sampai selesai Biar kalian tidak salah paham Oke tips yang pertama Secara general dulu Kalian harus tahu bahwa tiket kereta api Pemesanan tiket kereta api itu Wajib online ya teman-teman Wajib lewat aplikasi Akses bakai Bisa lewat aplikasi merchant lain Atau lewat Webkaid.id Jadi pemesanan tiket kereta api Untuk saat ini dilayani dari H-45 sebelum keberangkatan ya teman-teman Biasanya PT KAI akan Share jadwal untuk kereta lebaran Itu di postingan Instagram, Facebook, dan Twitter Pemesanan di loket hanya dilayani Untuk tarif kosho Itu H-3 jam sebelum keberangkatan Dan tarif khusus H-2 jam sebelum keberangkatan Nah bedanya tarif kosho dan tarif khusus Apa itu Tarif kosho adalah Tarif kereta api jarak jauh Yang digunakan untuk full trip ya teman-teman Atau Tujuan dari ujung ke ujung Atau jarak jauh lah ya teman-teman Jadi Untuk tarif kosho ini Tarifnya Sama dengan tarif kereta api pada umumnya Menyesuaikan suplas yang tersedia Dan Tarifnya ini Tidak ada potongan ya teman-teman Dan ini berlaku selama tiket masih tersedia Begitu pula dengan tarif khusus Tarif khusus bedanya adalah Tarif dengan Jarak tertentu Dan dengan potongan harga tertentu Jadi tarif ini hanya bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan minimal Dan Berlaku selama tiket masih tersedia ya teman-teman Nah tips untuk berburu tiket kereta lebaran Yang mungkin kalian mau nyantai Tidak war Atau mungkin kalian Udah war tapi gak dapet tiket Ya mungkin bisa mengikuti tips dari saya Terus kalian juga harus punya prinsip ya teman-teman Prinsip yang pertama Kalian harus berpikir bahwa Tiket kereta lebaran itu Tidak murah ya teman-teman Jadi kalian jangan Jangan membeli tiket kereta api lebaran yang Paling murah ya teman-teman Apalagi kereta subsidi Jika kalian mau nyantai ya teman-teman Istilahnya kalian tidak mau ikut luar Seperti saya gitu teman-teman Jadi kalian jangan pilih tiket kereta api Bengawan ya teman-teman Itu udah resiko banget sih Bengawan, air langga Itu kan sudah tarifnya paling murah ya teman-teman Di antara kereta yang lain Dari Jakarta ke Solo Purwosari Itu 74 ribu Paling murah dari kereta Bengawan Dan kalau air langga Dari Jakarta ke Surabaya Itu 104 ribu Kalau gak salah Jadi Jangan mencari tiket yang murah Jika kalian Mau aman tiket lebaran kalian ya teman-teman Oke Jadi untuk yang kedua Mungkin kalian yang sudah War tiket kereta reguler Dan tidak mendapat tiket ya teman-teman Kalian bisa menunggu Kereta api tambahan Jadi Kalian mungkin yang masih Menginginkan war Kalian bisa Mengikuti war kereta tambahan Dan kalau war kereta tambahan tersebut Masih juga tidak dapat Kalian juga harus yakin nih Masih ada kereta tambahan lagi Ya jadi mungkin KAI Akan menerapkan beberapa Gelombang kereta tambahan Yang dibagi berapa Segmen ya teman-teman Tetapi memang Untuk kereta tambahan ini Jalannya Ya tergantung Dari keputusan PT KAI tersebut ya teman-teman Tidak bisa dipastikan Terus Untuk tips yang ketiga Kalian mungkin Bisa mengikuti saya Yaitu Berprinsip bahwa Kereta Batalan Atau cancelan Tiket cancelan itu Masih ada ya teman-teman Jadi untuk kereta lebaran kemarin Kebetulan ya teman-teman Kebetulan sebetulnya Saya sudah punya Tiket kereta api Bima Bima yang eksekutif Dengan harga Kalau tidak salah Ya 500-600 ribuan Kemarin saya lupa ya teman-teman Tetapi karena Ada info lebih lanjut Tentang kereta tambahan Dan pagi-pagi banget Itu hari Jumat Tanggal 5 April kemarin Saya mencoba untuk scroll Kereta Untuk scroll KI Access maksudnya Atau Access by KI Jam 3 pagi Itu aplikasinya mengalami error Itu benar-benar Membuat saya Agak bingung ya teman-teman Ini kenapa aplikasinya Agak error Dan saya sempat Share juga di WA Mungkin bagi teman-teman saya Biar tahu ya teman-teman Dan ternyata Jam 5 pagi Itu sudah Kembali Dapat dibuka Dengan adanya Kereta tambahan Yang baru ya teman-teman Ada kereta tambahan lagi Jadi Kereta tersebut Tidak ada namanya Hanya bernama KA tambahan GMRYK Dan nomornya itu 10 547 Berarti kereta tersebut Masuk kategori KLB Atau kereta api luar biasa Jadi tidak masuk di GPK atau grafik Perjalanan kereta api Ya teman-teman Dan itu Sedikit membuat saya Bertanya-tanya Dan saya bertanya Ke teman-teman Yang mungkin Tahu ya teman-teman Tentang sarana Kereta api Dan beberapa hari Sebelumnya Memang ada Pengiriman Trendset Baru ya teman-teman Dari PT Inka Madiun Ke Yogyakarta Saya agak curiga Kereta tersebut Untuk kereta tambahan GMRJK Dan ternyata Betul ya teman-teman Saya tanya ke beberapa Teman-teman saya Kereta tersebut Memang digunakan Untuk kereta tambahan GMRJK Maka dari itu Tiket kereta Bimasa ya Saya langsung batalkan Dan saya reschedule Saya Pesan lagi Untuk kereta api Tambahan GMRJK Waktu itu Saya masih mikir nih Untuk kelas ekonomi sendiri Masih tersedia ya teman-teman Dan untuk eksekutif Juga masih tersedia Di 4 subkelas Kalau gak salah Kemarin Jadi Saya memuliskan Untuk membeli Kereta eksekutif Karena saya ingin Membuat video review Tentang kereta tersebut Dari seluruh kereta Ya teman-teman Istilah kasarnya Segini ya teman-teman Kalau kita beli Ke ekonomi Itu otomatis Kalau kita akan Review ke eksekutif Kan kita naik Kasta ya teman-teman Itu secara Kasar aja ya teman-teman Jadi kalau kita review Ke eksekutif Otomatis Kita Istilahnya nanti Ditanya-tanya ini Kereta Keretamu dimana Istilahnya kok Ekonomi ke eksekutif Gitu Tapi kalau kita beli eksekutif Kalau kita mau ke ekonomi Ya istilahnya Orang mau tanya pun Ya Nggak enak juga Mungkin ya teman-teman Jadi saya memutuskan Untuk beli kereta eksekutif Dan waktu itu Saya sempat bertemu juga Dengan kondektor Yang sedang berdinas Kebetulan Sedang berjalan Dari kereta ekonomi Ke eksekutif Dan Saya langsung tunjukkan Tiket saya Saya berada di eksekutif 4 kursi 13B Gitu ya Dan bapak kondektornya pun Melayani dengan ramah Ya teman-teman Dan pelayanan KAI yang saya suka Ya seperti itu Jadi mungkin Gitu ya teman-teman Tipsnya yang bisa Kalian ikuti dari saya Dan Tidak wajib juga Dan tidak 100% Akurat ya teman-teman Intinya kalau kalian Mau war Terus Nggak dapet tiket Terus Misalnya kereta tambahan Sudah ada Terus kalian war Nggak dapet juga Kalian bisa Istilahnya Menunggu Tiket Batalan Atau cancelan Dari orang lain Dan itu Pasti ada Menurut saya Pasti ada Kalau menurut saya Ya intinya Kalau mau Berbeda tiket Kereta lebaran Jangan berharap Untuk tiket Yang murah Ya teman-teman Karena Balik lagi Kalau Momen lebaran Memang Tiket ya Begitu ya Teman-teman Kalau tiket yang murah Pasti cepat Habis Kalau 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 Yang Mahal Biasanya Cepat Habis Juga Karena Banyak Orang Yang Butuh Jadi Solusinya Jangan Beli Yang Murah Itu Tips Dari Saya Ya teman-teman Jadi Seperti itu Mohon Juga Banyak Kesalahan Dan Terima Kasih Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Kritik Dan Saran Bisa Kalian Sampaikan Lewat Kolom Komentar